Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tangan gue ini ada Redmi 6A dengan kodename kaktus jadi mungkin teman-teman pernah mendapati kasus error saat melakukan flashing menggunakan SP Flash Tool pada Redmi 6A atau Redmi 6 jadi pada kaktus ataupun karyus dan untuk errornya adalah pada saat kita melakukan flashing menggunakan SP Flash Tool tiba-tiba muncul error seperti ini yaitu keterangannya the storage in your device has reset and of life kita akan coba untuk mengatasi kasus error yang muncul pada SP Flash Tool saat kita melakukan flashing pada handphone Android dengan chipset Mediatek walaupun aku mengalami error ini pada saat melakukan proses flashing firmware pada Redmi 6A namun metode atau solusi yang akan kita praktekan bersama nanti bisa bekerja untuk mengatasi kasus rupa pada saat kita melakukan flashing pada semua handphone Android dengan chipset Mediatek yang kita flash firmware-nya atau filenya menggunakan SP Flash Tool karena kasus error seperti ini bukan berasal dari handphonenya dari perangkatnya ataupun dari file flashnya error seperti ini biasanya muncul karena kita menggunakan SP Flash Tool versi terbaru jadi untuk mengatasinya pun cukup kita hilangkan satu opsi saja pada SP Flash Toolnya kita tidak perlu mengganti kabel data kita tidak perlu mengganti file firmware-nya tapi kita hanya melakukan settingan saja pada SP Flash Tool yang kita gunakan oke di sini kita akan coba untuk mempraktekannya namun sebelumnya kita akan menghubungkan lagi handphone ini ke komputer untuk kita bypass outnya kemudian nanti kita akan praktekan bersama ternyata mengatasi kasus error seperti ini pada SP Flash Tool sangatlah mudah kita coba untuk bypass out handphonenya dulu kita hubungkan handphone ke komputer kemudian kita tunggu sampai out pada Redmi 6A ini terbypass kita lihat oke sudah terbypass outnya kemudian jika kita langsung flash maka akan muncul keterangan error seperti di awal tadi kita harus masuk dulu ke menu option kemudian pilih option lagi kemudian kita masuk ke bagian general lalu di sebelah kanan akan muncul tiga opsi yang kita hilangkan centangnya adalah di bagian storage life cycle check cukup satu bagian ini saja yang kita hilangkan centangnya sekarang kita akan coba untuk ulangi lagi proses flashingnya ini dia proses flashing sudah berjalan kita tunggu sebentar apakah errornya masih muncul lagi atau tidak di awal tadi SP Flash Tool memunculkan error the storage in your device has reset and off live lalu setelah kita rubah setelannya sedikit di SP Flash Tool yaitu di bagian option kemudian di general kemudian kita hilangkan centang pada bagian storage life cycle check maka proses flashing firmwarenya berjalan dengan normal kembali tanpa ada notifikasi error pada SP Flash Tool tersebut oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa terima kasih sudah menonton